Intro Hubungan Cristiano Ronaldo dan Manchester United tampaknya benar-benar sudah berada di ambang batas rasa. Hal itu karena secara belak-belakar CR7 menyampaikan, semua borok setan merah diadapkan presenter kenamaan Pierce Morgan. Dan mengacu dari hal itu, publik pun akhirnya menyadari kalau memang Real Madrid adalah tempat di mana CR7 benar-benar dihargai. Hal yang diakui juga oleh Ronaldo, kalau ia sangat menyesal memilih pergi dari Madrid pada 2018 silam. Cristiano Ronaldo benar-benar sukses membuat heboh jagat sepak bola, di mana ia baru saja membuka semua borok MU selama ini dalam wawancaranya bersama Pierce Morgan. Ya, berkaca dari hal itu, tentu saja banyak pro-contra yang terjadi. Banyak yang mendukung keberanian CR7 untuk membuka semuanya. Namun, tak sedikit yang mengkritiknya, karena bagaimanapun status Ronaldo masih pemain MU. Nah, memang sih, bila dilihat lebih cermat, maka dan benar juga Ronaldo membuka semuanya. Terlepas, dia pasti juga sudah memikirkan resiko yang ada. Di mana yang terburuk, ia akan pergi dari MU pada Januari nanti. Ya, melihat itu semua, publik kembali teringat, kalau memang di Madrid lah tempat di mana CR7 merasa dihargai. Dan itu juga yang diakui oleh Ronaldo, di mana ia menganggung menyesal telah pergi meninggalkan Madrid terlepas dari masalah apapun ketika itu. Kepergian saya dari Real Madrid, penyesalan terbesar dalam karir saya. Saya memiliki begitu banyak cinta dan rasa hormat di sana. Jika saya memiliki kesempatan untuk kembali ke masa lalu, saya akan bermain di sana secara gratis. Saya seharusnya tidak menganggalkan klub terbesar di dunia. Mereka memperlakukan saya seperti raja. Ungkap Ronaldo dilansir dari goal. Ya, kini nasi sudah jadi bubur dan hidup harus terus berlanjut. Ronaldo bagaimanapun harus bisa menyelesaikan polemik yang ada sekarang. Namun untuk saat ini, fokusnya tentu membawa Portugal berprestasi di peladunia Qatar. So, jadi gimana? Kira-kira apakah Januari Ronaldo akan benar-benar mengakhiri romansanya dengan Manchester United? Atau bertahan setidaknya sampai akhir musim? Dengan resiko akan menanggung kebenciannya saat besar dan menjadi camat, alias cadangan mati oleh TNH. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!